halo halo teman-teman selamat datang kembali di server coding pada video ketujuh ini kita akan melakukan pemanggilan API menggunakan axios axios sendiri merupakan suatu library open source yang digunakan untuk melakukan request data dengan atau melalui http Oke langsung saja kita ke pembahasannya kita masuk ke dalam text editor lalu kita lakukan ctrl C nah seperti ini selanjutnya kita akan melakukan instalasi dari axios itu npm i lalu diikuti dengan axios seperti ini kita lakukan enter dan tunggu untuk proses dari download axiosnya selesai Oke untuk tahap instalasi dari atau download dari axios ini sudah selesai ya Nah jika sudah selesai selanjutnya kita akan membuat suatu folder dengan nama API-nya Oke kita rapihkan terlebih dahulu nah disini kita akan membuat suatu folder baru yaitu API dan di dalamnya kita akan buat file file axios.ts nah seperti ini dan selanjutnya kita akan lakukan import file axios dari axios dari axios Nah seperti ini selanjutnya kita akan buat course instan diikuti dengan axios script lalu disini kita akan sertakan url dari url API yang akan kita gunakan nah kita coba cek nah disini terdapat API nah kita masih menggunakan yang lokal ya jadi menggunakan 127 ini kita bisa masukkan dalam base url Nah kita hapus mahasiswanya nantinya ini akan digunakan untuk edit edit hapus dan juga yang lainnya ya seperti ini selanjutnya kita akan tambahkan header nah disini karena untuk API-nya itu format json kita tambahkan content type важnya lainnya anda lagi dan kemudian kita akan pilih yaitu klik application json nah seperti ini okey kita tambahkan seperti biasa export default lalu kita panggil nama fungsinya nah kita save oke selanjutnya kita akan membuat satu file mahasiswa cs nah disini kita akan melakukan suatu pemanggilan dari endpoint ini ya yaitu mahasiswa mahasiswa id create update dan juga delete nah dimana untuk file yang akan kita buat akan dipungsikan sebagai controller nya jadi hampir sama seperti skema di dalam rara file nah untuk caranya kita buat xios nah disini prompt untuk prompt nya sendiri kita tambahkan titik slash nah seperti ini lalu selanjutnya kita akan membuat export yang pertama kita buat yaitu kita akan get data ya get mahasiswa mahasiswa nah seperti ini selanjutnya kita akan return return xios nah get karena jika kita lihat disini di api nah ini menggunakan metode get ya untuk menampilkan data nah kita get selanjutnya disini kita panggilnya mahasiswa kita bisa copy supaya lebih sesuai ya nah disini kita pastikan oke selanjutnya kita juga akan buat untuk untuk mengakses id ya conf nah seperti ini selanjutnya get get mahasiswa by id ya nah karena kita akan melakukan suatu request dengan parameter dengan parameter number nah number oke ini sama bersama selanjutnya kita akan lakukan return axios lalu kita lakukan get nah coba kita cek kita bisa copy saja bagian sini selanjutnya kita pastikan nah yang harus kita perhatikan yaitu ketika kita melakukan atau memanggil suatu parameter kita diharuskan untuk menggunakan backtick ya teman-teman kan di ini kutip 1 nah ini backtick kita pastikan nah di dalam id tersebut kita ganti dengan dollar id nah seperti ini ini backticknya harus diingat nah selanjutnya kita akan membuat untuk melakukan create data export 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 lalu create mahasiswa oke selanjutnya kita akan tambahkan parameter data nah seperti ini kita lakukan return return axios kita panggil kembali nah karena disini untuk create data ini menggunakan method pause maka kita harus menggunakan method pause oke karena ini tidak mengembang parameter jadi kita menggunakan petik 1 ini kita bisa copy nah nah kita tambahkan data nah petik 1 itu digunakan ketika kita mengambil id ya parameter id nah karena create itu pastinya tidak menggunakan parameter dari id oke selanjutnya kita akan buat script untuk update export cons nah kita kasih dengan update mahasiswa saja nah seperti ini nah ini menggunakan id karena kita akan mengupdate suatu data yang menurutnya kita harus memilih dulu data yang akan diupdate nya maka digunakan id nah kita tambahkan juga parameter yang lainnya yaitu data nah selanjutnya kita lakukan return return axios oke kita coba cek metode yang dipakai nah disini menggunakan method post ya axios diikuti dengan method post karena ini menggunakan id maka kita menggunakan backtick kita copy kembali tepask tekan dan selanjutnya kita akan ubah untuk id jadi seperti ini id dan ditambahkan parameter data oke yang terakhir yang terakhir kita akan buat bagian delete cons delete mahasiswa oke seperti ini nah mahasiswa ini tentunya memerlukan id id number seperti ini kita lakukan return axios dimana ini metode yang digunakan yaitu delete titik delete nah seperti ini lalu kita gunakan backtick karena ini menguruhkan id backtick seperti biasa kita ganti id nya jadi seperti ini oke kita save oke ini dalam komponen nah pada bagian mahasiswa form kita tambahkan satu file yaitu kasih nama mahasiswa form dot type selanjutnya diikuti dengan formatnya yaitu ts atau type script nah seperti ini seperti biasa kita memerlukan export type nah disini kita tambahkan mahasiswa oke mahasiswa mahasiswa form yang berisikan nama dengan tipe data string name nya selanjutnya avatar tipe data string juga seperti ini kita save kita tambahkan ya type selanjutnya di dalam mahasiswa table kita juga akan membuat file baru kita beri nama mahasiswa table type ts nah seperti ini oke di dalamnya seperti biasa kita panggil export export type nah disini kita buat mahasiswa nah formnya kita ganti menjadi table table type nah di dalamnya terdapat id number lalu name dengan dengan tipe data string kita tambahkan koma selanjutnya kita tambahkan avatar dengan tipe data string kita save selanjutnya kita lakukan perubahan di dalam mahasiswa ts nah di dalam data parameter data ini untuk intinya kita ganti kita akan panggil mahasiswa form type oke mahasiswa kita tulis manual mahasiswa form type nah sudah terpanggil mahasiswa form type nah seperti ini kita save nah teman-teman jadi seperti itulah untuk tahapan tahapan penggunaan dari axios ini yang digunakan sebagai untuk melakukan request data melalui http nah oke pada video selanjutnya kita akan melakukan menambah data menggunakan home yang sudah kita buat ya nah sudah kita buat dan kita juga akan menambahkan suatu validator dalam image dengan menggunakan toastify yang sudah kita install sebelumnya oke teman-teman jika menyukai video ini bisa like dan subscribe untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai tutorial dan teknologi terbaru oke mungkin sekian dalam video ini terima kasih telah menonton Assalamualaikum Wb Assalamualaikum Wb Assalamualaikum Wb Assalamualaikum Wb Assalamualaikum